Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Jujur saja saya baru pertama kali mencoba room ini. Untuk ROM yang saya gunakan ini adalah Project Blaze Android 13. Pada room versinya disini berada di versi 2.1. Dengan kernel bawaan sudah menggunakan kernel dari Proton. Untuk impresi pertama saat mencoba room ini saya agak salpok dengan tampilan wallpaper-nya. Karena tampilannya gambar bunga seperti ini. Dari segi UI di Project Blaze ini menggunakan tampilan yang tidak mengikuti kebanyakan OSP lainnya. Apalagi jika dilihat dari tampilan control panel. Untuk tampilan di bagian ini saya rasa masih seperti tampilan di Android 11. Dan tampilan seperti ini kalau gak salah sama seperti tampilan pada .OS yang pernah saya bahas. Karena untuk tampilan control panel di .OS juga seperti ini. Lalu untuk tampilan setting ini juga sudah cukup bagus. Karena di bagian ini sudah bisa merubah tampilan setting dengan dua pilihan. Untuk tampilannya disini ada old UI atau new UI. Untuk pengaturannya ini bisa kita ubah di bagian Blaze Host pada bagian tema. Untuk fitur seperti ini juga sudah bisa kita jumpai di ancient OS yang sudah bisa merubah tampilan pada bagian setting. Kemudian di Blaze Host ini juga kita sudah bisa merubah beberapa opsi lagi. Seperti gaya lock screen yang sudah bisa menggunakan gaya seperti tampilan pada oksigen OS. Kemudian bisa merubah icon pack, icon wifi, icon shape dan pengaturan biasa yang sering kita jumpai di beberapa custom room base OSP. Kemudian disini juga kita bisa hide tampilan pada kamera, mic atau lokasi privasi yang suka berada di bagian pojok kanan atas. Lalu untuk yang lainnya masih ada lagi tapi pengaturannya biasa aja yang sering ditemukan di OSP yang lainnya. Selanjutnya pada refresh rate di ROM ini gak ada pengaturan refresh rate di setiap aplikasi. Kemudian pada bagian wallpaper dan gaya disini jika kita lihat di pengaturannya maka untuk pilihan warna disini tidak tersedia. Dan untuk menampilkan warnanya disini bisa kita tampilkan pada bagian home screen. Caranya di bagian home screen ini kita tekan saja lalu pilih wallpaper dan gaya. Maka disini akan tampil untuk pilihan warnanya ini. Tapi untuk pilihan warnanya ini mengalami bug dan gak bisa merubah tampilan warna meskipun kita sudah memilihnya. Nah jika kita merubah tampilan wallpaper pun untuk warna monetnya ini gak bisa berubah dan warnanya akan tetap seperti ini. Pada bagian tampilan tetap letak di ROM ini sudah tersedia cukup banyak. Tapi sayang aja sih untuk warna monetnya gak bisa aktif. Lalu pada bagian kamera disini juga mengalami bug. Pada bagian kamera ini apabila kita buka maka akan langsung terjadi freeze. Nah untuk masalah ini saya kira bisa diakali dengan install gecam. Ternyata disini untuk gecam pun sama. Disini juga sudah saya install gecam untuk tes kamera ini. Saat kita buka maka akan langsung terjadi freeze. Dan pada bagian kamera ini sangat mengganggu. Namun jika motret lewat aplikasi seperti telegram, WA atau FB disini masih bisa. Kemudian untuk tes game PUBG di ROM ini sebenarnya sudah terbilang cukup nyaman di settingan smooth 90 fps. Karena disini sudah terunlock 90 fps secara default apabila kita menggunakan grafik smooth. Cuma di ROM ini ada masalah saat kita mau record game. Jadi si gamenya itu akan langsung terasa sangat berat maupun dari segi gerakan, fps yang drop. Dan menyebabkan gameplay kita jadi gak nyaman kalau sambil record. Ditambah lagi saat record game di ROM ini hasilnya gak akan tampil di galeri. Dan saat mau berhenti record gameplay maka disini akan otomatis mengunci layar apabila kita menekan tombol stop pada bagian screen recordnya ini. Pada game Mobile Legends juga sama di ROM ini masih bisa berjalan mulus di settingan grafik rata kanan apabila tidak terkendala sinyal yang nge-lag. Cuma disini juga mengalami hal yang sama saat kita mau record gameplay, gamenya ini jadi terasa sangat berat. FPSnya jadi drop dan touchnya itu jadi kurang responsif. Saat mau berhenti record pun masih sama suka ngunci layar otomatis. Untuk bermain game sebenarnya sudah cukup nyaman. Cuma saat sambil record gameplaynya aja jadi bermasalah. Kemudian untuk suhunya juga di ROM ini cukup panas. Jadi untuk ROM ini gak perlu terlalu banyak pembahasan. Karena gak nyaman banget di ROM ini. Banyak bug dan sangat tidak rekomendasi untuk saat ini. Untuk daily atau casual pun di ROM ini masih belum rekomendasi. Karena masih terdapat beberapa bug yang cukup mengganggu. Mungkin untuk kedepannya di ROM ini akan jadi lebih baik lagi. Dan bugnya juga akan diperbaiki. Dan untuk kalian yang ingin mencoba ROM ini sekarang sebaiknya jangan dulu. Mending cari ROM yang lain aja. Ya jadi itu saja sih untuk pembahasan pada ROM kali ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom ROMnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.